Intro Bertempat di rupa Tama Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada anggota Polri yang berprestasi setelah sebelumnya memberikan penghargaan Sekolah Inspektur Polisi atau SIP kepada anggota BRIMOB yang cacat karena tugas. Hal ini sesuai dengan program Polri yang memberikan reward and punishment. Diketahui anggota Polri yang mendapatkan penghargaan tersebut telah mengharumkan nama bangsa pada ajang internasional SEA Games di Manila beberapa waktu lalu. Dalam keterangannya kepada awak media, Jenderal Polisi Idam Ajis mengatakan kegiatan ini sebagai bukti bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Bukti bahwa proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi siapa saja anggota Polri yang berprestasi, saya berharap Bapak SDM betul-betul bisa dilatakan dan organisasi Polri harus memberikan perhatian kepada mereka yang betul-betul berprestasi. itu parameternya harus balik di atas. Bukan yang rasa khusus, bukan yang menghadap-menghadap, yang baru dikasih jabatan. Polisi di Republik ini 470 ribu orang yang menghadap kepimpinan-pimpinan itu paling 0,01 persen. Pertanyaannya bagaimana yang tidak menghadap-menghadap. Jadi saya betul-betul berharap kepada rekan-rekan seperti yang di sekidupan saya ini yang memang prestasi ini yang harus dikrioritaskan. Dengan pemberian reward ini, para anggota diharapkan dapat meningkatkan performa terutama dalam menjalankan tugas. Dari Jakarta, Supriyadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.